Sudah lebih dari satu minggu, Ahmad Fauzi, Kepala Desa Batur, terpilih hilang. Seperti apa sosoknya? Kita akan tanyakan langsung kepada Sekretaris Desa Batur, Bapak Setiadi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Setiadi. Selamat siang, Waalaikumsalam. Pak Setiadi, Anda ini sebagai Sekretaris Desa tentu mengenal sosok Pak Ahmad Fauzi. Bisa Anda ceritakan seperti apa keseharian, kemudian seperti apa sih sosok Bapak Ahmad Fauzi ini? Untuk Pak Ahmad Fauzi ini, sebenarnya beliau seorang tokoh masyarakat, beliau juga seorang ustadz di wilayah sini. Keseharianya itu nggak ada bermasalahan, baik-baik saja. Hubungan dengan masyarakat juga sangat baik. Hubungan dengan kita sebagai perakadita itu juga baik, tidak ada bermasalahan apa-apa. Dan yang jelas beliau sekarang sudah jadi tokoh masyarakat. Orang yang cukup dikenal di masyarakat Batur dan juga di luar masyarakat Batur. Jadi beliau orang-orang baik-baik saja dan baik-baik saja nggak pernah ada kegiatan-kegiatan yang negatif. Jadi di sini memang kita anggap, masyarakat menganggap beliau adalah benar-benar orang yang baik dan bisa jadi tokoh masyarakat di sini. Baik. Menghilang sejak 12 November ketika itu, apa kegiatan terakhir Pak Ahmad Fauzi sebelum menghilang? Sebenarnya kegiatannya itu biasa-biasa, nggak ada yang aneh. Tanggal 12 November siang itu masih di kantor, sampai sore juga masih di kantor. Kemudian terakhir kontak dengan saya itu tanggal 12 November malam, sekitar jam 9 lebih 25 menit. Itu beliau pamit dengan saya, katanya mau ke tempat temannya di Wonosobo. Kemudian di pagi harinya, pagi harinya saya telpon masih aktif tapi tidak diangkat. Kemudian siangnya saya telpon lagi sudah tidak aktif, di WA-nya tak lihat, dilihat cuma terakhir jam 8 lebih 46 menit. Itu WA terakhir dilihat jam segitu, di hari Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Terima kasih Pak Setiadi atas informasinya, semoga Pak Ahmad ini segera ditemukan begitu ya, karena warga juga khawatir, apalagi keluarga di sana ya.